Siyadu Seperti teman yang bersinakan Seperti itu kasih bahan Seperti teman yang bersinakan Tak akan pernah berhenti Kau mengasihi Seperti teman yang bersinakan Deminya bikin kasih bahan Sedangkan bahaya mahu Demikian malam Kau berusik Kau berusik Lebih dari pentai Yang tak pernah berhenti Memanjakan sinarnya cintamu Memanjakan sinar Kau berusik Kau berusik Kau berusik Kau berusik Memanjakan sinar Kau berusik Kau berusik Memanjakan sinar Terima kasih atas cinta-Mu 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 Shalom adik-adik sekolah minggu kita Saat hari ini kita berjumpa kembali Sudah lama ya Kita gak berjumpa Gimana kabar adik-adik semuanya yang ada di rumah Keatli harap adik-adik yang ada di rumah Tentunya saat hari ini baik-baik saja Penuh sukacita Penuh gembira Itu semua karena kebaikan Tuhan Ingat kita ada sampai saat hari ini Itu semua karena kebaikan Tuhan Yang selalu menyertai kehidupan kita Kita saat hari ini diberi kesempatan untuk beribadah Itu pun karena kebaikan Tuhan Nah Kak Atli saat hari ini mau bercerita Dimana setiap kehidupan kita Sangat bersyukur kepada Tuhan Karena kebaikan-kebaikan Tuhan Yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita Sebelum Kak Atli mau menyampaikan setiap firman Tuhan yang ada Kak Atli mau tanya nih sama adik-adik Ingat gak minggu lalu Kak Evie cerita tentang apa ya Adik-adik masih ingat gak Nah Kak Evie kemarin sudah sampaikan Dimana kejatuhan manusia Manusia yang pertama jatuh di dalam dosa Pisah Adam dan Hawa Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa Dia diusir dari taman itu Sehingga mereka pun terpisah hubungan mereka dengan Allah Karena dosa itu Yang dulunya hubungan manusia dengan Allah Begitu akrab Begitu enak ngobrol bisa secara langsung Tetapi karena dosa mereka terpisah hubungan mereka Lalu ketika Adam dan Hawa diusir dari taman itu Dia hari berganti hari Bahkan bulan berganti bulan Bahkan tahun berganti tahun Mereka memiliki keturunan Yang bernama siapa? Anak pertamanya Yaitu Kak Kain Keturunan Adam dan Hawa adalah Kain Setelah memperanakan Kain Dia memperanakan juga Habel Adik Kain ini Nah dua bersaudara ini Semakin hari pun semakin bertumbuh dewasa Mereka memiliki Pekerjaan yang berbeda Yang pertama anak sulungnya Yaitu Kak Dia lebih suka menanam Mereka suka bertani Menanam buah-buahan Biji-bijihan Sayur-sayuran Dan sedangkan Habel Adiknya ini Dia lebih suka berternak Dia memelihara kambing domba Setiap pekerjaan mereka Tuhan memberkati Sehingga setiap usaha Pekerjaannya Semakin hari Semakin bertambah banyak Tetapi suatu saat Mereka akan mempersembahkan Kepada Allah Dia membawa setiap hasil pekerjaannya Nih seperti digambar di tempat ini Ada Habel Habel yang sedang membawa Korban persembahan hasil ternaknya Ada kambing domba Susu Serta kain juga Kain mempersembahkan hasil taninya Dia mempersembahkan buah-buahan Mempersembahkan sayur-sayuran Kepada Tuhan Ketika mereka mempersembahkan kepada Tuhan Dia mempersembahkan di mesbah korban bakaran Nah lihat Ini gambar dari mesbah korban bakaran Ketika mereka mempersembahkan kepada Tuhan Lalu persembahan ini ditaruhkan ke atas Mesbah korban persembahan Korban bakaran ini Jadi Ketika Tuhan menerima Atau menerima korban mereka Korbannya tersambar api dari surga Jadi adik-adik Mereka mempersembahkan korban Persembahan ini kepada Tuhan Namun mereka Persembahan mereka Ada yang diterima dan ada yang tidak Kira-kira adik-adik tahu Persembahan mana yang diterima Persembahan Habel Persembahan Habel Diterima oleh Tuhan Persembahan Habel Menyukakan hati Tuhan Sedangkan persembahan kain Tidak diterima Tidak menyukakan hati Tuhan Nah ini adik-adik Yang menimbulkan Iri dalam kehidupan kain Karena persembahan kain Tidak diterima oleh Tuhan Jadi setiap kehidupan kita adik-adik Jangan pernah Seperti kain Yang memiliki iri hati Karena apa? Karena iri hati Menimbulkan suatu bahaya Yang sangat luar biasa Dalam kehidupan kita Sehari-hari Contohnya Ciri-ciri dari iri hati Itu sendiri Yaitu Suka membanding-bandingkan berkat Seperti kain Kain suka membanding-bandingkan berkat Eh berkat kok gak diterima Berkat Habel diterima Ya kan? Berkatnya Sebenarnya sudah diberkati Sama-sama diberkati Setiap pekerjaan mereka Nah juga Ada juga yang cenderung Mencari kesalahan Orang lain Itulah salah satu ciri-ciri Orang yang iri hati Yang mereka Sama-sama sudah Mempersembahkan Semua mempersembahkan Orang persembahannya Ya kan? Tetapi mereka Ada yang diterima oleh Tuhan Ada juga ya Tidak Jadi ketika Orang yang Memiliki iri hati Itu membahayakan Hidup kita Adik-adik tahu Bahaya dari iri hati itu Yang pertama Yang pertama itu Menimbulkan Kejahatan Dalam diri kita Dari hati Dan pikiran kita Ketika iri hati itu Sudah menguasai Kehidupan kita Menguasai pikiran kita Kejahatan itu Terencana Dalam setiap Kehidupan kita Adik-adik Jadi setiap Kehidupan kita Ayo kita belajar Jangan Iri hati Karena yang kedua Iri hati itu Membuat Setiap Membuat kita Tidak mau mendengarkan Firman Tuhan Dan melakukan Firman Tuhan Seperti kain Tadi kan Kain Tidak mau mendengarkan Firman Tuhan Ketika Mereka Setelah mereka Memberikan korban Persembahan Dan persembahan Kain Tidak diterimanya Dia mulai Iri hati Ketika Tuhan Berfirman Kepada kain Kain Tidak mau mendengarkan lagi Seperti Di dalam Kita buka Di dalam kejadian Pasal yang keempat Ayat yang keenamnya Di sana Dikatakan bahwa Firman Tuhan Kepada kain Mengapa Hatimu Panas Dan mukamu Muram Apakah mukamu Tidak Akan berseri Jika engkau Berbuat baik Tapi jika Engkau Tidak berbuat baik Dosa Sudah mengintip Di depan pintu Ia sangat Mengodah engkau Tetapi Engkau Harus berkuasa Atasnya Nah Disini adik-adik Firman Tuhan Sudah mengatakan Kepada kain Tetapi kain Tidak sama Sekali mendengarkan Dari Firman Tuhan Perkataan Tuhan itu Karena apa Ya karena Iri hati itu Sudah menguasai Hidupnya Lalu Kain ini Memelancarkan Rencananya Yaitu Membunuh Haber Adiknya Dia membawa Adiknya Ke suatu padang Dan Mengukul Sampai mati Itulah Penyebab Dari iri hati Itu Sangat berbahaya Ketika Kehidupan kita Memiliki Iri hati Dalam kehidupan Kita sehari-hari Nah Dan yang ketiga Iri hati Membuat Setiap Kehidupan kita Cenderung Untuk melakukan Kebohongan Seperti Kain ini Kain juga ya Kain juga Ketika Tuhan Pertanya nih Kepada Kain Kain Dimanakah Adikmu Jawab Kain apa Tidak tahu Tuhan Emangnya Saya penjaga Adikku Nah Seperti itu Dia berbohong Sebenarnya Kain Mengetahui Bahwa Adiknya Telah dibunuh Telah mati Tetapi Kain Tidak Mengakuinya Dia berbohong Kepada Tuhan Orang yang Berbohong Adalah Itu Berasal Daripada I Iblis Berbohong Berdusta Karena Bapak Dari segala pendusta Adalah I Iblis Adik-adik Jadi Hidup Kain Sudah Dikuasai Oleh Iblis Oleh Kejahatan Ketika Kehidupannya Sudah Dikuasai Oleh Iblis Oleh Kejahatan Tuhan Tidak ada Lagi Di dalam Dirinya Sehingga Apa yang Terjadi Hukuman Tuhan Itu yang Sangat Mengerikan Nah Di poin yang keempat Ini sangat Mengerikan Ketika Kita Memiliki Hiri hati Tuhan Menghukum Kehidupan Kita Jadi Setiap Kehidupan Kita Jangan Coba-coba Untuk Iri Hati Karena Iri hati Mengimbulkan Hukuman Yang daripada Tuhan Seperti Kain 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 Juga Telah Dihukum Oleh Tuhan Karena Apa Karena Iri hati Itu Awal-awalnya Dia Iri hati Setelah Iri hati Timbul Dalam Dirinya Timbul Dalam Hati Dan Pikirannya Pikiran Yang Jahat Menguasainya Sehingga Dia Tidak Mendengarkan Firman Tuhan Dan Firman Itu Tidak Akan Tertanam Dalam Hidupnya Bahkan Tidak Mampu Melakukan Firman Tuhan Orang Mendengarkan Firman Tuhan Tidak Mau Jadi Adik-adik Harus Tetap Mendengarkan Firman Firman Tuhan Seperti Saat Hari Ini Kita Beribadah Sudah Memuji Memuyakan Nama Tuhan Kita Juga Harus Tuhan Ketika Kita Mendengarkan Firman Tuhan Merenungkan Dan Melakukan Firman Firman Tuhan Sehingga Kehidupan Kita Mampu Berjalan Sesuai Dengan Rencana Tuhan Nah Ketika Kehidupan Kita Sudah Dikontrol Oleh Kejahatan Sudah Dikontrol Oleh Kiri Hati Itu Kita Tidak Mampu Mendengar Dan Melakukan Firman Tuhan Sehingga Kita Mampu Berjalan Bersama Iblis Dalam Kebohongan Dalam Busta Mungkin Berbohong Dengan Orang Tua Jadi Ayo Adik Tanamkan Firman Tuhan Itu Dalam Hidup Kita Sehingga Hidupan Kita Tidak Akan Dihukum Oleh Tuhan Adik Adik Mau Dihukum Oleh Tuhan Tentunya Tidak Tidak Mau Dihukum Sama Tuhan Jadi Ayo Kita Belajar Bersama Sama Untuk Mendengarkan Firman Tuhan Dan Melakukan Firman Tuhan Itu Selalu Tinggal Di Dalam Setiap Kehidupan Kita Selagi Kita Diberi Kesempatan Untuk Datang Beribadah Mengikuti Ibadah Ayo Ikuti Ibadah Jangan Main-main Jangan Malas Beribadah Lebih Enak Main Atau Main PS Main Dengan Teman-teman Jangan Ayo Berikan Waktu Buat Tuhan Untuk Mendengarkan Firman Tuhan Karena Kita Ketika Kita Beribadah Itu Bukti Bahwa Kita Mengasihi Tuhan Kita Mau Menyenangkan Hati Tuhan Mempersembahkan Hidup kita Kepada Tuhan Karena Dari Mulanya Kita Telah Mengenal Kasih Tidak Seperti Kain Yang Suka Membunuh Tidak Mengasihi Saudaranya Ayo 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 Buka Untuk Menutup Firman Tuhan Hari Ini Kita Buka Di Dalam Yohanes 1 Yohanes 3 Yang Kesebelas Sampai Yang Kedua Belas Beginilah Firman Tuhan Sebab Inilah Berita Yang Telah Kamu Dengar Dari Mulanya Yaitu Bahwa Kita Harus Saling Mengasihi Bukan Seperti Kain Yang Berasal Dari Si Jahat Dan Membunuh Adiknya Dan Apakah Sebabnya Ia Membunuh Sebab Segala Perbuatannya Jahat Dan Perbuatan Adiknya Benar Jadi Adik-adik Kita Sudah Dari Mulanya Kita Diberikan Kita Dikenalkan Untuk Melakukan Kasih Untuk Saling Mengasihi Mengasihi Siapa Saudara-saudara Kita Adik-adik Tahu Saudara-saudara Kita Siapa Ada Adik Ada Kakak Ada Teman-teman Kita Itu Adalah Saudara Kita Yang Harus Kita Kasihi Sehingga Bawa Mereka Juga Untuk Mengenal Yesus Kristus Dan Biarlah Setiap Kehidupan Mereka Juga Bisa Selalu Berjalan Bersama Yesus Dan Melakukan Firman Firman Tuhan Nah Cerita Saat Hari Ini Cukup Singkat Biarlah Setiap Firman Tuhan Yang Selalu Memberikan Kekuatan Dalam Setiap Kehidupan Kita Ingat Kita Jangan Pernah Iri Hati Kak Atli Ingatkan Kembali Kita Jangan Iri Iri Hati Ayo Berjalan Mendengarkan Dan Melakukan Firman Firman Tuhan 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 Yesus Memberkati Shalom Sama-sama Kita Ucapkan Doa Bapak Kami Satu Dua Tiga Bapak Kami Yang Disurga Dipus Tanah Mahamu Sampai Kerajaan 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 Kami Yang Sejujurnya Dan Apunilah Kami Yang Kesalahan Kami Seperti Kami Yang Menganggungi Orang Yang Kerajaan 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 Sampai Sekolah Kerajaan Amin Demikian Video Sekolah Yuruh Kita Pada Hari Selamat Beribadah Sampai Jumpa Dalam Video Video Kita Yang Berikutnya Haleluya